Pagar Alam dari pemerintah kota TNI Volri dan warga masyarakat berkomitmen bersama dalam mengikapi dan mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan, karhut bunlah, merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini terlihat dari berbagai testimony seperti yang disampaikan langsung Wali Kota Pagar Alam, Haji Lusabta Yudha Kurnia, Kapolsek Dempo Selatan Ibtu Apriyadi SH, dan Komandan Koramil 40513 Dempo Selatan, Kapten Infanteri Sudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Lusabta Yudha Kurnia, selaku pejabat Wali Kota Pagar Alam, menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Pagar Alam untuk dapat ikut berperan aktif dalam upaya mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Kota Pagar Alam. Jadikan hal ini tanggung jawab kita bersama, sehingga bencana karhutlah yang dapat menimbulkan banyak kerugian secara lingkungan kesehatan ekonomi masyarakat, stop bakaran hutan dan lahan, mencegah lebih baik daripada memadankannya. Bilahi topi walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kapolsek Dimpu Selatan, Ibtu Apria DSH, beserta anggota Polsek Dimpu Selatan, memajak kesadaran masyarakat Kecamatan Dimpu Selatan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, semak belukar, membuang putung rokok sembarangan dan sampah-sampah bisa mengakibatkan kebakaran berdampak kepada penyakit yang bisa menimbulkan terhadap keluarga kita dan anak-anak kita. Dampak dari kebakaran hutan bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti sesak rapas, ispak dan bakke batu. Apabila ditemukan warga Kecamatan Dimpu Selatan yang membuka lahan dengan cara dibakar atau membuang putung rokok sembarangan, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda 5 beliar. Jadi, kami mengajak masyarakat Dimpu Selatan untuk sama-sama kita jaga wilayah kita Dimpu Selatan dari kebakaran putang. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komandan Koramil 405-13 Dimpu Selatan, Kapten Infantri Sudarno, menghimbau kepada masyarakat besemah, terutama warga Kecamatan Dimpu Tengah dan Dimpu Selatan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, tidak membuang putung rokok sembarangan. Yang ketiga, tidak membakar sampah yang bukan pada tempatnya, sehingga tidak mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Sayangi lingkungan kita, sayangi udara kita, sehingga kita tetap hidup sehat. Stop kebakaran hutan dan lahan.